Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri kampanye yang bertajuk Pesta Rakyat Wiswayahe di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, di hadapan masa pendukungnya Prabowo janjikan akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengentaskan kemiskinan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjanjikan akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengentaskan kemiskinan. Jika terpilih menjadi presiden RI dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan Prabowo di hadapan ribuan pendukungnya saat kampanye di Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kampanye kali ini Prabowo didampingi sejumlah tim suksesnya di antaranya Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Hai Prabowo, jangan kau istirahat sebelum rakyatmu sejahtera, sebelum rakyatmu makmur, sebelum kita hilangkan kemiskinan dari bumi ini. Sementara dari Surakarta, Jawa Tengah, dukungan untuk Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran datang dari dua caleg DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Bayu Aji dan Rajat Jati Prakosa. Sikap yang diambil kedua caleg berbeda pilihan dengan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar yang menjadi Cawapres nomor urut 1, keduanya pun mengaku siap jika harus mendapatkan sanksi karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Siap apapun situ sanksinya, konsepennya saya akan selalu siap, apapun itu, dan akan saya hadapi dengan senyum. Termasuk dibatalkannya menjadi caleg semisal nanti lolos di DPRD? Oh enggak apa-apa, enggak masalah, saya apapun itu sanksinya, seberat apapun sanksinya akan saya terima dengan belakang gada, dengan tersenyum. Sedangkan di kebupaten Tangerang, Banten, mantan politisi PDIP, Maruwarar Sirait, menghadiri deklarasi dan konsolidasi sahabat Bank ARA untuk mengkapanyekan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Cawapres Gibran Rakabomin Raka. Selain berorasi dan melakukan simulasi pencoblosan, ARA menyampaikan keyakinan Prabowo Gibran akan menang satu putaran dengan persentasi 51 hingga 54 persen. Kalau lihat datanya, berbagai lembaga survei, dan NOA ya, tetap berhati, terdapat keras, tidak simpati. Kalau saya bertanya, saya sangat yakin bahwa BPRD tanggal 14 Februari, ya, kita sudah bisa melihat nanti sore-sore itu jam. Tim Liputan AIN News melaporkan.